Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan tentang gen, DNA, dan RNA Saya yang bernama Pahriya Janna Marbun dari kelas 12 IPA1 Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gen Gen adalah subtansi pembawa materi genetik dari induknya kepada keturunannya Materi itu terdiri atas DNA dan RNA Jumlah DNA dan RNA itu sangat banyak Berbagai macam DNA akan membentuk gen Dan gen-gen itu akan membentuk kromosom Gen juga mempunyai fungsi, fungsinya ada dua Yang pertama pembawa materi genetik dari induknya kepada keturunannya Fungsi kedua yaitu sebagai pengatur metabolisme tubuh untuk setiap makhluk hidup Gen itu ada di mana? Pada tubuh kita Gen itu ada pada segmen atau lokus yang terletak di kromosom Gen itu ada yang dominan dan ada yang resesif Gen yang dominan akan disandikan dengan huruf besar Sedangkan gen yang resesif akan disandikan dengan huruf kecil Jangan lupakan, kumpulan gen yang terletak di lokus Yang disesuaikan dengan fungsi yang sama akan disebut sebagai Yang disebut sebagai alel Penjelasan saya akan dilanjutkan tentang DNA dan RNA Yang pertama penjelasannya itu unsur DNA dan unsur RNA Unsur DNA yang pertama yaitu gula pentosa Yang kedua yaitu gugus pospat Yang ketiga yaitu basa nitrogen DNA dan RNA itu mempunyai perbedaan-perbedaan Perbedaan yang pertama itu struktur Jika pada DNA strukturnya double helix Maka pada RNA strukturnya tunggal Yang kedua yaitu perbedaannya komponen gula Jika pada DNA komponen gulanya deoksiribosa Maka pada RNA komponen gulanya itu ribosa Yang ketiga perbedaannya adalah basa nitrogen Jika DNA basa nitrogennya purin-AG dan primidin-TC Maka pada RNA perbedaannya yaitu purin-AG dan primidin-TU Letak DNA dan RNA itu juga berbeda Dan jumlahnya juga berbeda Jika pada DNA jumlahnya itu tetap atau sama Maka pada RNA jumlahnya itu bisa berubah-ubah Penjelasan saya tentang gen dan DNA Akan dilanjutkan dengan penjelasan kromosom Kromosom adalah penembalan benang-benang kromatin Ketika pembelahan sel terjadi Kromosom terdiri atas dua jenis Yang pertama autosom dan gonosom Autosom merupakan kromosom yang merupakan berperan dalam membentukkan fisik Kecuali jenis kelamin Sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam membentuk jenis kelamin Kromosom juga mempunyai bagian-bagian yang berbeda Bagian yang pertama adalah kromatit Kromatit merupakan hasil dari dua lengan Hasil dari dua lengan yang merupakan hasil dari kromosom Maksudnya yaitu kromatit adalah bagian dari salah satu dua lengan yang merupakan hasil dari kromosom Bagian yang kedua namanya sentromer Sentromer ini merupakan inti dari kromosom Dan sentromer ini juga merupakan benang spindle Bagian yang terakhir dan yang ketiga adalah kinetokor Kinetokor ini sebenarnya merupakan juga bagian dari spentomer Benang spindle yang terletak pada kinetokor ini Akan membentuk pada pembelahan terjadi Atau melekat pada pembelahan yang terjadi Kromosom itu bentuknya juga berbagai-bagai macam Ada empat macam bentuk kromosom Yang pertama adalah tolen sentrik Tolen sentrik itu hanya memiliki satu lengan Lengan sentromer yang terletak di ujung Yang kedua yaitu Yang kedua yaitu metasentrik Metasentrik ini mempunyai dua lengan yang sama panjang Dan sentromernya terletak di tengah Metasentrik ini akan membentuk huruf V Bagian yang ketiga adalah submetasentrik Submetasentrik Memiliki dua lengan yang hampir panjang Dan sentromernya juga terletak di tengah Submetasentrik ini juga membentuk huruf V Yang bagian terakhir adalah akrosentrik Akrosentrik mempunyai dua lengan yang tidak sama panjang Dan sentromernya terletak pada dekat ujung bagian kromosom Sekian penjelasan saya Salah dan lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh